Pemirsa pokoknya paling senang memberitakan berita bahagia seperti kehamilan, mungkin pemirsa merasa bahwa akhir-akhir ini banyak sekali para selebriti yang tengah mengandung, mungkin bukan anak pertama, ada yang anak kedua, ketiga dan seterusnya. Dan hal yang sama berlaku bagi Asri Ulas yang saat ini tengah hamil sekitar 3 bulan ya, jadi baru saja di trimester pertama akan segera beranjak ke trimester kedua dan sesudah 9 tahun kosong akhirnya ia bisa memberikan adik untuk Gali. Nah kita akan melihat nih ya, apakah Asri saat ini kondisinya lebih fit atau mungkin kurang fit dibandingkan kehamilan sebelumnya dan yang hidam itu siapa ya, dia atau suaminya dan apa yang hidamkan. Nah langsung saja kita melihat jawabannya, ini dia liputannya. 8 tahun menantikan untuk kembali memiliki momongan, akhirnya kini dirasakan Asri Ulas dan suami Gali Sredora Harja. Pasalnya kini Asri tengah berbadan 2 dengan usia kehamilan 3 bulan. Rasa tak percaya sempat dirasakan Asri dan suami, mengingat sebelumnya ia selalu berusaha untuk memiliki anak, namun kala itu belum juga berhasil dan berbuah manis. Suami saya disuruh pertama kali tes back karena udah 8 tahun gak hamil, dia yang pertama kali lihat. Jadi saya tes berulang kali kan, udah 8 tahun kita ngarepin punya baby, setiap telat 2 minggu saya tes, enggak, tes 2 minggu, enggak, males lama-lama. Jadi tes timanya di meja, terus harapan, Asri kata dia, dia duduk, kamu hamil. Loh kok kamu duduk? Maksudnya, enggak, aku gak nyangka kata suamiku, kirain kita udah gak punya anak lagi gitu. Karena saya gak pake kambing, gak pake apa-apa gitu. Jadi yaudah, jadi Alhamdulillah ke dokter karena umurku udah 37 tahun kan, gitu. Jadi gimana dok, oh gak apa-apa sih Asri, kamu masih pencicilan gini, rasanya gimana? Gak apa-apa sih dok, yaudah. Jangan tendang-tendang lagi ya, karena diprediksi seret gitu, balik lagi ke 2 bulan yang lalu. Ini kapan ya dok saya jadinya? Ini 2 bulan yang lalu, Asri, dari periksaan. Sebelum tau hamil, melenggak ada sama sekali. Tapi suamiku sebelum aku tau hamil, dia minta rujak, bumbu rujak. Minta dibeliin di supermarket buah tuh, ada yang bumbu rujaknya enak kan. Asri beliin dong rujak sama jambu Bangkok. Hah, kenapa mas? Dia gak apa-apa beliin ya, 2, 2 tempat. Jadi di Lebaran Haji kemarin dia makan terus, kenapa mas? Gak tau nih, aku pengen rujak. Eh begitu cek hamil, oh dia yang ngidap. Lucu. Tapi aku kemarinnya setelah tau hamil, maunya makan seor asum, ikan asing, lele. Jadi makanan Indonesia lah, petek gue gadoin, jengkol serius, ya ampun. Kata, iya, kata suamiku gini, Asri, abis ini makan permen ya, gitu. Jadi lucu deh, gue jadi gak tau nih, jadi seneng yang begitu. Kemarin nanya dok, boleh gak dok makan durian kan? Boleh, tapi jangan terlebihan, dikit-dikit aja. Gak ada larangan sih dia, apa aja boleh. Kalau di kedokteran, itu sekarang sudah ada pengecekan, supaya kita tahu kondisi si bayi kesehatan seperti apa. Kalau dulu belum ada seperti itu kan, kalau sekarang udah ada, jadi gak ada salahnya mau tau dulu, gitu kan. Biar mudah-mudahan sih, semuanya bagus ya. Tapi deg-degan juga, bukan ikutin tren, tapi deg-degan juga ya, maksudnya. Ketika kita tahu ada apa-apa ya, mudah-mudahan, ya lah doain aja. Waduh sempat flex sekali, karena aku masih ngajar nari kan. Anak-anakku ada 150 anak, jadi mesti setiap 1 minggu muter, belajar. Jadi menda ikut menda, agak flex sedikit gitu. Terus habis itu agak tahan sedikit, jalannya dikasih penguat aja, kemudian gak apa-apa. Tak hanya Asri dan suami saja yang berbahagia, rupanya anak pertamanya juga ikut antusias menyambut kehadiran calon adiknya. Bahkan ketika tahu ibu tercintanya ini tengah mengandung calon adik untuknya, anak sulung pemilik nama asli Asri Pramawati ini terlihat berubah dan menjadi lebih perhatian kepadanya. Anakku usah sini banget, kalau kemana-mana dia telepon, Mami, adiknya gimana, gitu. Ini gak, tidur gak, gitu. Maksudnya aku tidur terus gak, atau aku mual gak. Jadi ada sekali dua kali mual gitu, ada rasanya. Dia diem gitu, terus Mami kenapa? Kata anakku yang si ibab, mual ya. Oh, aduh, terus dipegang sama dia. Ini ya, adik jangan mual ya, kasian Mami-nya gitu, lucu banget. Itu 8 tahun ya, jadi dia bilang, Mami gak usah repot, besok yang nyuapin aku ya. Aku yang nyuapin, jadi dia exciting banget punya. Lihat baju baby malah dia yang mau beli. Oh, belum nak, nanti kalau udah 7 bulan baru. Kenapa ya? Ya, gak apa-apa, gitu. Aku bilang, kenapa? Nunggu kado dulu, baru ya boleh beli. Gak, males lama-lama. Jadi tes, cumannya di meja, terus sarapan. Ah, sedih, kata dia. Dia duduk, kamu hamil. Duh, kok kamu duduk? Maksudnya, gak, aku gak nyangka, kata suamiku. Kirain kita udah gak punya anak lagi, gitu. Karena saya gak pake kabi, gak pake apa-apa, gitu. Jadi, yaudah, jadi Alhamdulillah ke dokter. Karena umurku udah 37 tahun, kan, gitu. Jadi, gimana dok? Oh, gak apa-apa sih, Astri. Kamu masih pencicilan gini, rasanya gimana? Gak apa-apa sih, dok? Yaudah, jangan tendang-tendang lagi ya. Karena diprediksi seret gitu. Balik lagi ke 2 bulan yang lalu. Ini kapan ya dok saya jadinya? Ini 2 bulan yang lalu, sering jadi periksaan. Sebelum tau hamil, malah gak ada sama sekali. Tapi, suamiku sebelum aku tau hamil, dia minta rujak. Bumbu rujak. Minta dibeliin di supermarket buah tuh. Ada yang bumbu rujaknya enak, kan? Astri, beliin dong rujak sama jambu Bangkok. Hah, kenapa mas? Dia gak apa-apa beliin ya, 2. 2 tempat. Jadi, di Lebaran Haji kemarin, dia makan terus. Kenapa mas? Gak tau nih, aku pengen rujak. Eh, begitu cek hamil, oh dia yang ngidam. Lucu. Tapi, aku kemarin ya, setelah tau hamil, maunya makan sahur asum, ikan asing, lele. Jadi, makanan Indonesia lah. Petek, gue gaduin. Jengkol, serius. Ya ampun. Kata... Kata suami, gue gini. Astri, abis ini makan permen ya, gitu. Jadi, lucu deh. Gue jadi... Gak tau nih. Jadi, seneng yang begitu. Maren nanya, dok, boleh gak dok makan luren, kan? Boleh, tapi jangan terlebihan. Dikit-dikit aja. Gak ada larangan sih, dia. Apa aja boleh. Kalau di kedokteran, itu sekarang sudah ada pengecekan. Supaya kita tahu kondisi si bayi kesehatan seperti apa. Kalau dulu belum ada seperti itu, kan? Kalau sekarang udah ada. Jadi, gak ada salahnya. Mau tahu dulu, gitu kan? Biar mudah-mudahan sih, semuanya bagus ya. Tapi deg-degan juga. Bukan ikutin tren, tapi deg-degan juga ya. Maksudnya, ketika kita tahu ada apa-apa ya, mudah-mudahan. Ya, lah, doain aja. Orang sempat flex sekali, karena aku masih ngajar nari, kan? Anak-anakku ada 150 anak, jadi mesti setiap 1 minggu muter, belajar. Jadi, menda ikut menda. Agak flex sedikit, gitu. Terus, habis itu agak tahan sedikit jalannya. Dikasih penguat aja, kemudian gak apa-apa. Tak hanya Asri dan suami saja yang berbahagia. Rupanya, anak pertamanya juga ikut antusias menyambut kehadiran calon adiknya. Bahkan ketika tahu ibu tercintanya ini tengah mengandung calon adik untuknya, anak sulung pemilik nama asli Asri Pramawati ini terlihat berubah dan menjadi lebih perhatian kepadanya. Anakku silih banget. Kalau kemana-mana dia telpon, Mami, adiknya gimana? Gitu. Ini gak? Tidur gak? Maksudnya aku tidur terus gak? Tuh, aku mual gak? Jadi, ada sekali dua kali mual gitu ada rasanya. Dia diem gitu. Terus, Mami kenapa? Kata anakku yang si ibab. Mual ya? Oh, aduh. Terus dipegang sama dia. Ini ya, adik jangan mual ya? Kasih Maminya gitu. Lucu banget. Itu udah 8 tahun ya. Jadi, dia bilang, Mami gak usah repot besok yang nyuapin aku ya? Aku yang nyuapin. Jadi, dia exciting banget punya. Lihat baju baby malah dia yang mau beli. Oh, belum nak. Nanti kalau udah 7 bulan. Dan baru, kenapa ya? Ya, gak apa-apa gitu. Aku bilang, kenapa? Nunggu kado dulu, baru yang boleh beli. Aduh, Asri seneng banget ya. Ternyata, walaupun masih di trimester pertama, udah kelihatan little baby bump-nya. Dan yang pasti sangat menyenangkan adalah melihat reaksi dari suami dan juga anak. Apalagi, ibab sepertinya udah sangat menambah untuk memiliki seorang andik. Yaudah, kita doakan supaya kehamilannya lancar dan persalinannya juga lancar ya. Amin. Abonne-ya. 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 Abonne dan sampai jumpa. Abonne-ya. 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 Empe. Now, miami, 15 hari ini. Abonne-ya. Terima kasih.